Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bahasa Indonesia tema 7 untuk kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nugget adalah produk pangan berupa olahan daging. Nugget terbuat dari daging yang digiling. Nugget banyak disukai oleh anak-anak. Dengan teknologi pangan, daging dapat diolah menjadi jenis makanan baru yaitu nugget. Setelah diolah menjadi nugget, daging menjadi tidak cepat busuk. Nomor 1, paragraf di atas terdiri dari titik-titik kalimat. A, 3, D, 4, C, 5, atau D, 6. Nah, disini sudah ada ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 2, manfaat teknologi pangan dalam pengolahan daging menurut bacaan adalah titik-titik. A, menambah cita rasa makanan. B, membuat makanan lebih awet. C, bentuk makanan menjadi lebih beragam. D, meningkatkan keuntungan berdagang. Nah, jadi manfaat teknologi menurut bacaan tersebut tadi adalah bentuk makanan menjadi lebih beragam ya. Jadi selain daging bisa jadi naget. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 3, sebuah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama adalah titik-titik. A, kalimat penjelas. B, kalimat perintah. C, kalimat langsung. D, kalimat utama. Nah, jadi teman-teman dalam sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama yang menjelaskan ide pokok, kemudian dijelaskan, ditegaskan lagi oleh kalimat penjelas. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 4, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut titik-titik. A, kalimat utama. B, kata kunci. C, ide pokok. Atau D, kalimat penjelas. Nah, yang menjadi masalah utama dalam suatu paragraf itu disebut ide pokok. Nah, ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Jadi yang dibahas itu disebut ide pokok. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 5, berikut ini yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah titik-titik. A, telepon. Itu tentunya alat komunikasi modern. B, email. Juga modern. C, televisi. Ini modern ya. Yang tradisional adalah D, surat. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Pada hari Minggu, Wina dan keluarganya pergi ke rumah paman. Wina dan keluarga segera menuju stasiun. Ayah sudah menyiapkan riket untuk mereka. Wina dan keluarga menunggu kereta api di peron. Wina sangat senang karena akan mengunjungi paman. Nomor 6, alat transportasi yang digunakan oleh Wina dan keluarganya adalah... A, bus. B, kereta api. C, kapal. D, mobil. Sudah jelas di bacaan ya bahwa keluarganya menggunakan kereta api. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 7, isi paragraf di atas adalah... A, Wina dan keluarga akan pergi ke rumah paman dengan naik kereta api. B, Wina ke rumah paman sendirian. C, Wina naik kereta api. D, Wina pergi ke stasiun. Nah jadi isi paragraf yang tepat adalah Wina dan keluarga akan pergi ke rumah paman dengan naik kereta api. Jawabannya yang A. Selanjut nomor 8, berikut yang merupakan alat transportasi khusus adalah... A, pesawat. B, kereta api. C, mobil ambulans. D, sepeda motor. Yang termasuk khusus yaitu mobil ambulans. Jawabannya yang C. Nomor 9, contoh alat transportasi udara adalah... A, mobil. B, delman. C, kapal. D, pesawat terbang. Tentunya D, ya teman-teman. Nomor 10, contoh alat komunikasi modern adalah... H, kentongan. Ini tradisional. B, handphone. Ini modern. C, mobil. Mobil itu adalah alat transportasi. D, pesawat terbang juga transportasi. Jadi jawabannya yang B, handphone. Nah demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. T ADA do'i. Terima kasih. T��면 dia bermanfaat. Oke. Terima kasih.